Kisah Klasik Pemasaran Philips Electronics Envy Kesempatan emas yang terlewatkan Philips adalah perusahaan yang memproduksi barang-barang consumer electronics dan berkantor pusat di Belanda. Perusahaan ini dapat menjual lebih dari 40 juta unit perangkat rumah tangga setiap tahun dengan variasi yang sangat banyak. Salah satu divisinya yang berkonsentrasi pada produk bola lampu berhasil menjadi produk dengan tingkat penjualan terbesar di dunia. Merek lampu Philips berhasil menguasai 36% pasar bola lampu dan selama beberapa tahun membantu menjadikan Philips salah satu perusahaan terbesar di dunia. Produk lampu memang berperan penting dalam kehidupan Philips dari masa ke masa. Perjalanan perusahaan dimulai pada tanggal 15 Mei 1891 saat perusahaan didirikan di Eindhoven. Kala itu, revolusi industri masih memberikan imbas besar pada semua industri dan memasuki kehidupan keseharian konsumen. Industri lampu memasuki dekade kedua sebagai produk komersial seiring dengan komersialisasi listrik ke semua aspek kehidupan. Hal ini tentu menyebabkan meningkatnya permintaan akan bola lampu. Meskipun merupakan salah satu perusahaan pertama yang masuk ke industri, Philips tidak serta-merta dapat menguasai pasar dengan mudah. Selain harus melakukan edukasi kepada konsumen, industri masih belum berkembang dengan baik dan produk yang tersedia di pasaran pun harus disempurnakan lebih jauh lagi. Belum lagi adanya General Electrics yang didukung oleh Thomas Alva Edison, tokoh penemu terbesar saat itu. Meskipun demikian, Philips berhasil bertahan di pasar. Bahkan mengembangkan diri melakukan diversifikasi produk serta ekspansi pasar. Philips nyadari, untuk bisa bertahan dan berkembang di pasar elektronik, perusahaan harus melakukan inovasi tanpa henti. Philips memfokuskan diri melakukan pengembangan teknologi agar perusahaan memiliki daya saing menghadapi para pemain lain dalam industri. Didukung kalangan akademisi dan fasilitas laboratorium, perusahaan dapat menyediakan produk tercanggih dan berpengaruh besar dalam kehidupan konsumen. Meskipun demikian, pada masa itu, Philips dikenal sebagai perusahaan yang seringkali gagal melakukan kegiatan pemasaran. Sebagai contoh, Philips berhasil mengembangkan kaset audio pada tahun 1962 dengan rancangan yang difokuskan membidik segmen profesional. Pada potensi pasar sebenarnya jauh lebih besar dari segmen itu. Hal inilah yang justru disadari oleh perusahaan-perusahaan Jepang. Mereka berhasil menyempurnakan produk dan membuatnya dapat digunakan di rumah tangga. Teknologi yang digunakan sama persis seperti yang dikembangkan Philips, tapi perusahaan Jepang melakukan perubahan agar konsumen bisa mengoperasikannya dengan lebih mudah. Setelah perusahaan Jepang sukses memasarkan produk, barulah Philips sadar dan mulai mengembangkan produk serupa. Kasus serupa terulang pada tahun 1972 saat perusahaan berhasil mengembangkan alat perekam kaset video. Saat perancangan, Philips mengembangkan produk sedemikian rupa untuk tujuan broadcasting dan kebutuhan segmen profesional. Mereka kembali mengabaikan segmen konsumen rumah tangga. Celah ini dimanfaatkan dengan baik oleh Sony dan Matsushita dengan mengeluarkan versi Betamax dan VHS. Menyadari peluang besar ini, Philips memutuskan melakukan modifikasi produk untuk penggunaan konsumen rumah tangga. Sayangnya, Philips menggunakan format yang berbeda dari kedua format yang terlebih dahulu beredar di pasaran. Akibatnya, kaset rekaman video tidak dapat diputar di perlengkapan yang diproduksi oleh produsen lain. Peluncuran perekam kaset untuk keperluan konsumen retail ini dinilai sangat terlambat karena produsen Jepang telah terlebih dahulu masuk dan menguasai pasar. Kegagalan lain adalah ketika Philips bekerja sama dengan Sony dalam pengembangan teknologi compact disc atau CD. Pada tahun 1980, teknologi ini mulai diaplikasikan dalam berbagai bentuk produk yang dijual kepada konsumen akhir dan berhasil meraih kesuksesan secara global. Namun, karena usaha pemasaran tidak dilakukan dengan baik, banyak orang yang memiliki persepsi Sony lah yang menjadi penemu CD player. Saat itu, Philips kalah pamor dan kurang dikenal konsumen dibandingkan dengan Sony dalam pemasaran produk CD player. Philips mendapatkan 20% pasar dari CD player dan menerima pendapatan melalui lisensi dari produsen lain yang memakai teknologi ini. Meskipun pendapatan dari lisensi cukup besar, sebenarnya Philips bisa mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar lagi bila memperdalam aspek pemasaran dengan lebih cermat. Philips akhirnya menyadari kesalahan ini dan melakukan reorganisasi pada struktur serta berbagai peran dari sebagian posisi dalam organisasi perusahaan. Staf pemasaran ditugaskan mengambil bagian dalam proses riset pengembangan produk. Selain itu, para periset senior yang telah menangani riset di Philips selama minimal 8 tahun dirotasikan ke posisi yang berhubungan dengan pemasaran. Hal ini dilakukan agar masing-masing departemen dalam perusahaan memiliki ikatan yang lebih kuat satu dengan yang lainnya. Ada ungkapan, produk yang bagus akan terjual dengan sendirinya, karena pada suatu titik konsumen akan menyadari kelebihan yang dimiliki produk terkait dan memutuskan melakukan pembelian. Namun, bila kita melihat kasus ini, rasanya anggapan itu tidak sepenuhnya tepat. Sebaik apapun dan secanggih apapun produk yang dibuat akan tetap sia-sia bila tidak dipasarkan dengan baik. Konsumen kurang mengenal dan memahami lebih jauh produk itu, baik dari segi manfaat maupun berbagai keunggulan yang ditawarkan. Selain itu, kelemahan perusahaan dalam persaingan bisnis dapat dimanfaatkan dengan cerdik oleh para kompetitor. Para pesaing dapat membuat efek pemasaran dengan lebih baik, sehingga konsumen justru lebih mengenal produk pesaing ketimbang produk suatu perusahaan yang sebenarnya lebih awal menemukan dan mengembangkan teknologi yang diaplikasikan dalam produk terkait.